Pengantar Injil Markus Kabar baik yang disampaikan oleh Markus Buku kabar baik oleh Markus dimulai dengan pernyataan Inilah kabar baik tentang Yesus Kristus, anak Allah Dalam kabar baik itu, Yesus ditampilkan sebagai seorang yang banyak bertindak dan yang berwibawa Kewibawaannya nyata dalam cara ia mengajar Dalam kuasanya terhadap roh-roh jahat Dan dalam mengampuni dosa Yesus menampilkan dirinya sebagai anak manusia yang memberikan nyawanya supaya manusia dibebaskan dari dosa Cerita tentang Yesus dalam buku ini disampaikan secara hidup dan terus terang Perbuatan-perbuatannya lebih banyak ditekankan daripada perkataan dan ajarannya Setelah kata-kata pendahuluan yang singkat mengenai Yohanes Pembaptis Dan mengenai baptisan Yesus serta cobaan terhadap dirinya Buku Markus ini langsung menceritakan pelayanan Yesus Khususnya tentang penyembuhan-penyembuhan yang dilakukannya dan tentang pengajarannya Pasal-pasal terakhir memuat cerita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada minggu terakhir dalam hidup Tuhan Yesus di dunia ini Terutama tentang penyaliban dirinya dan kebangkitannya dari kematian Kedua bagian terakhir dari buku Markus yang dimasukkan dalam tanda kurung besar Umumnya dianggap bukan tulisan penulis buku Markus Melainkan seorang yang lain Terima kasih telah menonton!